Selamat datang di ZaraNet Ini adalah channel youtube Untuk membahas tentang warnet Mikrotik, hotspot dan lain-lain Silahkan klik tombol Subscribe agar tidak ketinggalan Informasi, terima kasih Ini dia otomatis Memutuskan arus listrik Setelah terjadi shower Selamat malam Bertemu lagi bersama saya Arifay Uccha Pada pertemuan kita kali ini Saya akan bahas bagaimana caranya Merubah power supply bekas komputer Menjadi adapter wifi 12V Ingat ya ini 12V Jadi bukan power supply Atau adapter wifi 24V kan Sekarang ada juga adapter wifi yang 12V, ada yang 24V, ada yang Lebih tinggi lagi, tapi ada juga Yang bahkan lebih rendah, bisa 9V Ingat disini untuk 12V Nah disini sudah saya Apa, gambarkan Rangkaiannya Kita akan carat-caret disini Power supply Dicolokkan ke listrik Seperti ini Literary listrik PLN Ke power supply Untuk menghidupkan power supply Kita harus menghubungkan kabel berwarna hijau Kita harus menghubungkan kabel berwarna hijau Di dalam power supply ya Dengan kabel berwarna hitam Maka power supply dengan seperti ini Akan terus menyala ketika kita Menghubungkan ke listrik PLN Untuk Outputnya 12V adalah kabel kuning Kan kabel power supply banyak Nah kita ambil kabel berwarna kuning Seperti ini Ini adalah 12V positif Kita akan Kabel berwarna hitam Itu adalah 12V negatif Atau bisa juga kita gunakan untuk ground Biar Power supply tidak Menyetrum gitu ya Nah uniknya disini Jika kita menggunakan bekas komputer Atau power supply PC Ketika terjadi konslet atau short Power supply secara otomatis akan Mematikan dayanya Atau otomatis off gitu Dan Bisa Dinyalakan lagi Jadi bukan berarti ketika terjadi konslet Power supply jadi rusak Tidak Jadi disini dia akan otomatis On off ya Jadi ketika terjadi konsleting Dia menjadi off Dan Untuk menghidupkan kembali Kita harus cabut Diamkan 1 menit Dan pasang lagi Bagaimana caranya Atau bagaimana cara kita melakukannya Silahkan lihat Video berikut ini Nah oke Ini Adalah power Supply bekas komputer Yang tidak saya gunakan Ini berat ya Nah bisa dilihat disini Saya tidak gunakan lagi Karena Ini sudah tidak kuat Ini Ini versi lama Kita bisa lihat disini Nah Total watt Hanya 180 watt Ini untuk 12 volt nya saja ya Yang kita gunakan Nah 12 volt Maksimal hanya 14 ampere Nah bagian ini 12 volt Maksimal hanya 14 ampere Jadi Nanti kita akan modif Menjadi Adapter Untuk Router Off spot Oke Sekarang kita bongkar Dan Kita lihat Ini setelah dibongkar Ini tadi ya Setelah dibongkar Setelah dibongkar Ini terlihat kotor sekali ya Ini dalam masih kondisi baik Tidak ada Elko yang bergelembung Dan Dilihat ini Power supply nya Emang Tipe Untuk Gamer ya Gamer zaman dulu Mungkin Karena kalau yang bukan Power supply game Atau yang original Atau gimana Dia lebih Simple Atau bisa dibilang Tidak berat Jika diangkat Ini kotor sekali Sebelum kita modif Ini kita bersihkan dulu Ini kita lebih mudah Untuk membersihkannya Ini Dengan susah payah Saya bongkarnya Halo Jahara Di bloknya Warni-warni Warni-warni Dulu Abi Tersihin Jara Ntar Kena debu Sakit Mungkin Nanti Saya akan Potong Kipas Ini ya Saya tidak gunakan Kipas Karena ini Sumber debu Kalau dalam waktu Pendek Mungkin Tidak ada masalah Nanti Kalau misalnya Kita akan Pakai Power ini Dalam jangkau Panjang Jangan Waktu Lama Nanti Pasti akan Berdebul Lagi Jadi Nanti Kita Tidak pakai Kipas Mungkin Ini akan Jadi Sedikit Panas Tapi Tidak Masalah Menurut saya Karena In Output Yang kita Gunakan Tidak Akan Banyak Hanya Output 12 Fold Saja Oke Lanjut Ini Sudah kita Potong Sambungan Kipas Jadi Kita Tidak Pakai Kipas Untuk Pendingin Sebenarnya Kipas Untuk Pendingin Cuman Karena Mengundang Debu Jadi Saya Tidak Pakai Ini Adalah Sambungannya Sudah Saya Solasi Agar Tidak Short Seperti Kita Buang Tidak Pakai Nah Untuk Menghidupkan Apa Ini Power Supaya Jadi Untuk Menghidupkannya Kita Hanya Perlu Menghubungkan Kabel Berwarna Hijau Dengan Kabel Berwarna Hitam Nah Ini Dia Sudah Tertulis Tertulis Di Sini Sampai Tampai Tampai Ya Kan Tampai Tampai On Off Kabel Berwarna Hijau Dengan Kabel Berwarna Bukannya Kabel Berwarna Hitam Kabel Berwarna Hitam Adalah Ground Sedangkan Kabel Berwarna Hijau Adalah Jangan Dapat On Off Dapat Lagi Jadi Mainan Untuk Menyambungkannya Kita Hanya Perlu Potong Kabel Hijau Dan Potong Berwarna Nah Ini Sudah Kita Potong Kabel Berwarna Hijau Yang Artinya On Off On Off Kabel Berwarna Hijau Kita Harus Hubungkan Kabel Hijau Dengan Kabel Berwarna Hitam Agar Dia Selalu On Kondisi On Terhubung Ketika Kabel Hijau Berhubungan Dengan Kabel Hitam Untuk Kabel Hitam Sendiri Kita Bisa Pilih Kabel Hitam Dari Sini Banyak Kabel Hitam Bebas Nah Karena Kebetulan Tadi Kipas Saya Potong Saya Tidak Menggunakan Kipas Karena Ini Adalah Sumber Debu Untuk Jangka Waktu Lama Pasti Akan Banyak Debu Nanti Jadi Saya Potong Dan Karena Saya Gunakan Hanya 12 Volt Saja Jadi Ada Kemungkinan Aman Paling Hanya Panas Sedikit Dan Merusak Kemungkinan Jadi Kipas Saya Potong Dan Kebetulan Kabel Dari Kipas Adalah Merah Dan Hitam Merah Kita Tutup Seperti Ini Tidak Terjadi Short Dan Terhubung Kesini Ata Terhubung Ke Lain Jadi Kita Tutup Dan Untuk Kabel Hitam Saya Ambil Saya Buka Seperti Ini Saya Kupas Untuk Dihubungkan Dengan Kabel Berwarna Hijau Sebagai On Kita Sambung Seperti Ini Nah Ini Kabel Hijau Sudah Kita Hubungkan Seperti Ini Kabel Hijau Dengan Kabel Hitam Kabel Hijau Dengan Kabel Hitam Kita Hubungkan Berarti Ini Jadi Langsung Ini Sudah On Ini Sudah On Tinggal Kita Rakit Tapi Sebelum Itu Kita Biar Ini Tidak Seperti Ini Kita Bisa Langsung Potong Seperti Ini Disini Potong Kita Hanya Gunakan Kabel Kuning Kuning Adalah 12 Volt Positif Dan Hitam Ground Bisa Dibilang Negatif Sedangkan Untuk Kabel Merah Itu Adalah 5 Volt Negatif Tetap Hitam Jadi 5 Volt Ini Kabel Merah Hitam Negatif Untuk Orange Saya Kurang Tahu Kalau Enggak Salah Itu Adalah 3 Volt Oke Langsung Kita Botong Ini Sudah Kita Potong Kita Tidak Gunakan Sedangkan Untuk Ini Sisa Seperti Ini Kita Bisa Gunakan Mungkin Untuk Convert Sata Ya Karena Ini Ada Ada Calokan Sata Jadi Tidak Saya Buang Paling Saya Simpan Sedangkan Yang Lain Saya Buang Nah Hasilnya Seperti Ini Biar Lebih Aman Sebaiknya Kabel Kabel Ini Kita Tutup Sama Seperti Tadi Seperti Kabel Merah Tadi Tutup Seperti Ini Yang Kita Gunakan Hanya Kabel Kuning Kuning Dan Hitam Saja Oke Langsung Kita Tutup Nah Ini Sudah Kita Tutup Semua Saya Tutup Satu Satu Seperti Ini Supaya Nanti Kalau Saya Gunakan Hanya Tinggal Perlu Cabut Aja Jadi Tidak Ditutup Langsung Sekaligus Atau Dicabut Atau Dipotong Dari Sini Jadi Saya Tutup Satu Satu Lagi Biar Gampang Nanti Ketika Saya Ingin Menggunakan Kabel Yang Lain Nah Ini Untuk Dicoba Nanti Saya Mencoba Yang Kuning Dan Hitam Oke Sekarang Tinggal Kita Rakit Kembali Karena Ini Sudah Sore Ini Yang Tadi Kita Bongkar Sekarang Sudah Saya Pasang Kembali Dan Dirapikan Sekarang Tinggal Kita Coba Saja Ya Untuk Memastikan Kembali Bahwa Ini Adalah Yang Tadi Tanpa Kripas Dan Dengan Spesifikasi 12V 14A Kita Coba Penting Ya Kalau Kalian Menggunakan Produk Bekas Seperti Ini Sambil Kita Colok Ini Saja Ya Penting Untuk Kalian Yang Menggunakan Produk Bekas Pastikan Kalian Harus Punya Ini Alat Halat Ini Namanya Multitester Digunakan Untuk Mengetes Berapa Voltase Atau Tergantung Kalian Ya Disini Saya Menggunakan Volt Di Harap Ke Nomor 20V Karena Disini Voltase Normalnya Harusnya 12V Jadi Kita Set Disini 20V Kita Coba Seperti Yang Tadi Saya Bilang Kuning Adalah Plus Seperti Ini Hitam Adalah Negatif Disini Saya Sedikit Kesulitan Karena Disini Saya Sendirian 12V 0,3 0,3 Ini Cukup Stabil Menurut Saya Sangat Stabil Karena 0,4 Karena Ini Perbedaannya Hanya Di 0,0 Gitu Beda Dengan Adaptor Yang Berada Di Pasaran Yang Murahan Gerak Ininya Bisa Sampai 0,1 Ini Sedangkan 0,0 Gitu Berarti Sudah Dipastikan Ini Power Supply Normal Dan Hati Hati Jika Kalian Menggunakan Power Supply Untuk Menjadi Adaptor Karena Beberapa Power Supply Bisa Nyetrum Atau Tersengat Gitu Ya Kita Bahasa Guna Bahasa Yang Sudir Gunakan Sehari Hari Adalah Tersep Rum Gitu Haji Ya Biasanya Nyetrum Mungkin Disini Enggak Jika Disini Enggak Nyetrum Biasanya Di Kabel Hitam Karena Itu Adalah Negatif Atau Grounding Nah Ngomong Ngomong Soal Grounding Seandainya Power Supply Kalian Nyetrum Bahasa Keren Nyetrum Adalah Bener Nyetrum 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 Sedikit Agak Selorot Gitu Haji 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 Kita Bisa Gunakan Salah Satu Kabel Hitam Untuk Dihubungkan Ke Paku Di Tembok Di Papan Atau Tembok Atau Dingding Rumahnya Terbuat Dari Papan Atau Kayu Itu Gak Bisa Jadi Harus Rumah Yang Terbuat Dari Dingding Apa Sih Rumah Yang Dingding Nya Adalah Semen Kita Bisa Gunakan Tembok Sebagai Grounding Jadi Caranya Hanya Kita Lilitkan Saja Ini Dikupas Dikupas Seperti Ini Lilitkan Pada Paku Dan Pakunya Kita Lakukan Ke Tembok Gitu Itu Bisa Jadi Grounding Karena Ini Kan Hanya Nyetrum Sedikit Sedangkan Jadi Butuh Grounding Sedikit Itu Bukan Berarti Bisa Digunakan Untuk Antipetir Ya Enggak Ini Hanya Grounding Sedikit Saja Bisa Itu Kalau Gak Percaya Silahkan Dicoba Sendiri Pastilah Itu Bisa Jadi Grounding Apalagi Tembok Semakin Lembab Minyak Air Itu Akan Semakin Bagus Jadi Grounding Nah Disini Kenapa Saya Gunakan Power Supply Bekas Bukan Beli Adaptor Ya Kita Gunakan Power Supply Bekas Karena Saya Suka Dari Adaptor Dari Power Supply Adalah Dia Otomatis Memutuskan Arus Listrik Jika Terjadi Short Wow Sedangkan Jika Kita Power Supply Kita Menggunakan Power Supply Eh Jika Kita Menggunakan Adaptor Yang Bukan Power Supply Ketika Terjadi Short Ya Short Bisa Jadi Gosong Gitu Kan Sebagai Contoh Gini Kita Disini Ingin Menggunakan Bekas Power Supply Ini Menjadi Adaptor Hotspot Wifi Atau Router Wifi Contoh Router Wifi Kehujanan Terjadi Short Kan Walaupun Saya Nggak Yakin 100% Nggak Nggak Yakin Bahkan Selamat Nggak Tapi Dari Fitur Ini Otomatis Memutuskan Listrik Ada Kemungkinan Router Kalian Jadi Selamat Atau Yang kedua Tidak Akan Terjadi Consulating Atau Juga Terjadi Kebakaran Bisa Jadi Seperti Di sini Otomatis Memutuskan Listrik Ketika Terjadi Short Seperti Itu Nah Langsung Saja Kita Coba Ya Benar Enggak Bahwa Power supply PC Otomatis Memutuskan Jika terjadi Short Pertama Kita coba Kembali Uji Uji lagi Hp Hp Menggunakan Lampu Mungkin Cahayanya Nggak Akan Kelihatan Ya Cahaya Terjadi Short Kalau Misalkan Jika Nggak ada Lampunya Pasti Nggak ada Cahaya Cetak Gitu Nah Nah Ini 12V 14A Udah Pastilah Ada Cahayanya Untuk Menguji Coba Terjadi Short Kita Bisa Tes Seperti Ini Kita Hubungkan Tunggu Tunggu Kameranya Fokus Dulu Ini Saya Menggunakan Hp Agak Sublit Short Kan Tapi Disini Dia Otomatis Memutuskan Harus Listrik Setelah Terjadi Short Tidak Ada Harus Listrik Lagi Tidak Ada Dan Kita Coba Cek Benar Apa Enggak Sudah Tidak Ada Arus Listrik Tidak Ada Ya Oke Tidak Ada Arus Listrik Berarti Dia Memutuskan Arus Listrik Yang Tadi Terjadi Short Ini Benar Benar Memutuskan Arus Listrik Atau Power Supply Yang Rusak Pertanyaan Kan Jadi Untuk Memastikan Hal Tersebut Kita Coba Cabut Listrik Dulu Emang Seperti Ini Jadi Ketika Terjadi Short Untuk Mengembalikan Dalam Posisi Normal Kita Harus Cabut Power Listrik Yang Mengalir Pada Power Supply Tunggu Perkiraan Satu Menit Sampai Sepuluh Menit Tergantung Power Supply Kalian Karena Beda Power Supply Kemungkinan Ya Beda Beda Sambil Menunggu Satu Menitan Kita Cek Kembali Mungkin Kalian Ingin Melihat Merek Nya Ini Gak Ada Merek Nya Ini Gak Ada Merek Ini Aja Dan Kalian Pengen Lihat Kembali Spesifikasinya Oke Perkiraan Mungkin Ini Sudah Satu Menit Jadi Kita Akan Coba Kembali Hubungkan Power Listrik Jika Tidak Masih Tidak Menyala Berarti Kurang Lama Ya Sudah Menyala Berarti Sudah Oke Kita Coba Cek Seandainya Power Supply Ini Rusak Otomatis Sudah Tidak Ada Harapan Lagi Adapter Power Supply Ini Untuk Bisa Digunakan Dan Tidak Ada Lagi Voltase Disini Sekarang Kita Coba Ini Banyak Tabel Ini Ground Sudah 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 Dan Normal 12,04 Seperti Tadi Oke Berarti Ini Berarti Normal Otomatis Memutuskan Arus Listriknya Juga Normal Kualitasnya Normal Jadi Kalian Harus Punya Alat Ini Jika Kalian Menggunakan Power Supply Bekas Kalau Misalnya Power Supply Baru Ya Tidak Menggunakan Alat Ini Juga Tidak Ada Masalah Ini Namanya Multitester Ini Saya Beli Di Online Yang Harga Paling Murah Ya Ini Sudah Sukses Berarti Kita Cabut Sudah Berarti Ini Benar Benar Aman Jika Dibandingkan Kita Menggunakan Adapter Bawaan Router Atau Misalkan Adapter Yang Lain Karena Adapter Biasa Umumnya Tidak Akan Ada Fitur Auto Pemutus Listrik Jika Terjadi Sors Sedangkan Jika Kita Menggunakan Power Supply Seperti Ini Ini Yang Saya Suka Karena Dia Otomatis Memutuskan Arus Listrik Jika Terjadi Short Ini Gini Aja Jadi Sudah Selesai Cara Merakit Cara Menggunakannya Cara Mengetes Dan Cara Kita Tidak Menggunakan Ini Kalian Boleh Menggunakan Kipas Gak Ada Masalah Gak Kipas Gak Ada Masalah Karena Gak Mungkin Kita Pakai Fold Dari Ini Berlebihan Karena Cuman Buat Router Seja Router Paling Maksimal 5 Ampere Gitu Kan Jadi Gak Bakal Panas Seperti Ini Gak Terjadi Panas Di Video Selanjutnya Kita Akan Videokan Bagaimana Caranya Memasang Adapter Ini Ke Router Kita Bagaimana Menurut Kalian Apakah Tertarik Menggunakan Bekas Power Supply Untuk Menjadi Adapter PC Atau Tetap Menggunakan Adapter Biasa Yang Penting Kembali Saya Ingatkan Untuk Yang Belum Subscribe Silahkan Subscribe Jika Ingin Berlangganan Konten Konten Kami Yang Akan Lebih Menarik Lagi Dari Ini Jangan Lupa Aktifkan Tombol Lonceng Setelah Klik Tombol Subscribe Like Jika Perlu Jika Kalian Suka Video Ini Saya Review Uchiha Karena Ini Sudah Malam Jam 3 Malam Saya Sudah Mengantuk Saya Ucapkan Terima Kasih Terima